Hai kisah nyata gendam pelakor muda bagian ke-11 bayangan itu sangat samar hitam hampir-hampir tanpa wujud tetapi kehadirannya terasa begitu dekat begitu nyata miranti bergidi uap dingin terasa menerpa seujur tubuhnya menusuk-nusuk tajam ia mencoba melarikan diri dari bayangan samar tetapi menakutkan itu namun punggungnya entah mengapa lekat menjadi satu dengan batu yang keras dan licin mencengkramkannya demikian kuat ketika bayangan hitam itu kian mendekat dengan ketakutan miranti melihat sepasang kaki berpuluh berbentuk aneh kaki-kaki itu menggabek ke depan menjelajah sekucur tubuh miranti yang terkapan lumlay miranti merontak-rentak melepaskan diri ia merasa sakit luar biasa sengsara tersiksa dan kemudian menjerit putus asa tak ada suara ceritan lepas dari mulut miranti tetapi usahanya yang setengah putus asa itu dengan ajaib telah membangkitkan tubuhnya yang terkoleh ia merentak duduk dan hampir gila oleh kegelapan yang menyengat di sekelilingnya terdengar suara ikuan samar setengah merinti setengah marah lalu gerakan halus di sampingnya menyebabkan miranti sadar mendadak ia rupanya tengah bermimpi buruk dan terbangun dalam kegelapan yang menyiksa gemetar tangannya menggabek tombol lampu dan kamar tidurnya yang gelap berubah jadi terang penderang di sebelahnya Ragnar masih tertidur tidur yang resang tampaknya karena Ragnar sebentar sebentar menggeliat sudut-sudut matanya pasang dan lewat mulutnya yang berbentar terdengar ikuan memelas jangan jangan Eko Oh jangan dia mengapa seketika miranti melupakan mimpi buruknya ia guncang-guncang dan bunda suaminya Ragnar bangunlah bangun laki-laki itu berhenti mengikut lalu pelan-pelan membuka matanya ia menatap liar gian kemari dan ketika mengetahui dimana ia berada Ragnar langsung yang terduduh ia meringkuk di pojok tempat tidur dan menatap istrinya dengan pandangan ganjir tadi sore ia pulang jauh lebih lambat dari biasa begitu miranti membuka pintu untuknya Ragnar menatap lurus ke mata miranti pandangan matanya sama seperti saat ini ganjir mengkhawatirkan tanpa bicara sepatah pun juga ia terus saja masuk kamar meringkuk di tempat tidur sampai larut malam Ragnar tak juga terpejam anehnya tidak pula ia menaruh perhatian atas pertanyaan-pertanyaan miranti mengapa ia bersikap ganjir tanpa lesu dan pucat ia hanya berujar jangan mengganggu aku Mira dan lewat tengah malam barulah ia tertidur disusul oleh miranti yang rebah dengan perasaan gelisah kau bermimpi sayang miranti berisi kebun ia ingin mengatakan bahwa ia juga bermimpi buruk namun menelam keinginan itu dalam hatinya lantas dengan bingung ia melanjutkan kau menyebut-nyebut Eko sesaat bunda Ragnar terguncang matanya berubah panik apa yang terjadi Ragnar meranti berbisik tajam perasaan tak enak yang menyelimuti penatnya semenjak Ragnar pulang malam tadi menimbulkan kecurigaan dalam hati lama Ragnar tak menjawab ia hanya menatap miranti dengan pandangan matanya yang ganjil dan linangan air matanya yang jatuh satu persatu miranti semakin gelisah Ragnar ia mengusap bibi suaminya Ragnar mengelak hei apa kau menanti kedatangan Eko bukan Mira potong Ragnar tiba-tiba maksudnya Miranti terkejut aku aku tak ada janji dengannya tetapi ia tak dipakai dalam perjalanan kesini ketika ketika ia Ragnar menjelati bibirnya yang kering dan bertanya kukup kau menanti dia bukan sebentar Ragnar meranti ini mencengkeram lengan suamnya kuat-kuat dadanya mendadak terkuncang tanpa sebab tadi kau katakan ia dalam perjalanan kesini ketika ia ketika ia apa Ragnar mata Ragnar terpejam ia mengisah menangis seperti anak kecil meski terheran-heran miranti memeluk suaminya membeli bibinya mengusap air matanya mencoba tersenyum ketika ia meresah dengan hati-hati katakanlah aku akan tabah tetapi toh miranti terpukul dengan hebat manakala ia mendengar jawaban Ragnar yang terbatas-batas ia ia mati ia sama sekaligian mendengar lagi penuturan Ragnar berikutnya yang menerangkan bagaimana dalam perjalanan pulang dari kantor Ragnar melihat sisa-sisa kecelakaan lalu lintas di bawah bukit kedua mobil yang bertuburkan dengan hebat pagi itu telah disingkirkan ke tepi jalan dari keterangan seorang pemilik warung di pinggir jalan Ragnar kemudian mengetahui apa yang terjadi tanpa sengaja matanya tertubur pada plat nomor mobil yang terbakar hangus dan setelah memperhatikan dengan kelipi jenis dan tahun dirakitnya mobil tua yang bentuknya sudah tidak karuan itu Ragnar tertekun ia kemudian pergi ke pos polisi terdekat dan dari petugas beker disitu ia tak sak lagi Eko Prasetyo meninggal dalam keadaan yang sangat sengsara aku kemudian pergi ke rumah sakit Ragnar berujar dengan pandangan kosong dan ketir disana aku bertemu Lola dan keluarganya mayat Eko hampir tidak dapat dikenali hancur hangus mengerikan dan tidak Miranti mengerang tidak menjerit lebih keras dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri Miranti tidak menaruh perhatian sedikitpun ketika ia dan Ragnar turun bumi di teman ibu Enda ia percaya saja ketika Ragnar sambil lalu mengatakan dari pemakaman ia bermaksud terus pergi ke kantor untuk menyelesaikan satu dua urusan penting kemudian akan menjemput Miranti di rumah Lola khawatir ada apa-apa dan Miranti ingin pulang sebelum suamnya datang menjemput maka ia mengajak serta Bu Enda sekalian aku ingin melayat induk semang mereka itu menambahkan dengan nada gunda rumah yang mereka tujuh hampir penuh oleh tamu-tamu yang datang melayat meski sudah lama sama-sama mendengar kabar jenazah Eko Prasetyo tidak akan dibawa ke rumah itu melainkan terus saja ke pemakaman dari rumah sakit setelah menurunkan istrinya dan Bu Enda Ragnar berbincang-bincang sejenak dengan beberapa sana keluarga Tuhan rumah dalam suasana kaku kemudian pergi ke rumah sakit Miranti tidak begitu dengan keluarga Lola ia mendengar isa tangis di sana sini mencoba menjawab tegur sapa seorang dua kenalan dan keluarga jauh suaminan dan langsung saja menuju kamar Lola setelah lebih dulu mendapati janji dari Bu Enda yang akan menunggu di ruang depan bersama tamu-tamu yang lain ia diantarkan oleh ayah gadis itu ke kamar mata laki-laki setengah umur itu merah bekas menangis dan terbata-bata ia menceritakan bagaimana ia telah berusaha sehati-hati mungkin menyampaikan kabar buruk itu kepada anaknya Lola tidak menangis kata orang tua itu tanpa nada gembira ia terus saja masuk ke kamar dan tidak mau ditemui siapa-siapa bahkan ibunya sendiri juga tidak sebelum ayah yang malam itu mengetuk pintu kamar dan anak gadisnya ia sempat terpesan lebih dahulu kepada Mirafi ku harap kau dapat berbicara dengan dia nak Miraf bukannya kami mau merendahkan almarhum tetapi ya tolong ingatkan Lola bahwa akan sia-sia tidak saja memikirkan orang yang telah meninggal dan satu hal orang tua itu mencoba tersenyum kecil dan masam si Eko itu toh belum jadi suaminya Lolita Suparjan memang tidak menangis namun ia duduk di pojok tempat tidur seperti bertapa yang tiba-tiba hilang ingatan bersilah diam lengan-lengan terkulelayu di kedua lutut bibir terkatuk rapat-rapat sebaliknya sepasang matanya yang biasa bersinar cerah dan hidup tanpa kosong dan mati meski terbuka lebar-lebar sekilas pandang Miranti sudah dapat melangkap apa yang tersirat dibalik sinar mata yang dingin dan pudar itu duka yang dalam dari hati seorang perempuan yang terluka dia mendekat bimbang ke tempat tidur Lolita Suparjan melihatnya tetapi matanya tidak menggambarkan apa-apa Miranti menggigit bibir menelan ludah berkali-kali dan tiba-tiba ia ingin menangis ingin menjerit ingin bersatu dengan penderitaan sahabatnya itu Eko Prasetyo seorang yang bersifat pembosan termasuk soal perempuan itu sebabnya suatu ketika miranti mengingatkan sepupu iparnya itu umurnya kian bertambah terlambat gawin kau akan kehilangan kesempatan yang ingin diraih oleh setiap orang manusia dewasa kecuali kau merasa kau masih seorang pocah tolol dan sedikit tidak waras lalu Eko datang memperkenalkan Lolita Suparjan pada Miranti dan menjawab tantangannya ia yang terbaik demi kau ia akan kuber istri dan tujuh tahun lebih berlalu dengan sia-sia kesetiaan Lolita Suparjan ternyata sia-sia Miranti menyadari hal itu ketika ia dengar bisikan lola yang paro apa yang mesti kuber buat Mirak menangis pertanyaan tak terbuka itu membuat Miranti kukup sendiri tak tahu apa yang akan ia jawab dan aneh mendadak Lolita melahirkan seolah senyum di bibirnya yang pucat saya senyum itu demikian kaku demikian dingin dan hambar sehingga Miranti merasa tertekan rasanya seperti baru kemarin terjadinya bisik Lolita lagi ia menjanjikan untuk pertama kali menjanjikan mau melamarku pada orangtuaku dan matanya berkilat racam berapi-api waktu yang ia janjikan Mirah justru hari ini Tuhanku Mirah bergidi menghampur ke tempat itu namun ia seketika tertekun dan mengurungkan niatnya untuk memeluk dan menangis bersama sahabatnya itu manakala Lolita justru menjauhkan diri senyum ketirnya lenyap ia menatap Miranti dengan gusar kemudian bersungut-sungut setengah sadar lalu ia pergi Mirah pergi bukan untukku ia pergi untukmu dan ia ia mati juga hanya untukmu mengapa Miranti mengapa Hai Lola aku Miranti menggigit bibir melahan tangis dan sok yang tiba-tiba melanda dadanya ia sadari betapa benar nya kata-kata Lolita Eko pergi ke pesisir selatan untuk Miranti dan untuk jabang bayi dalam kandungan Miranti tanpa sengaja ia menghalus perutnya sendiri dan merasakan hentakan-hentakan halus pada kandungannya Lolita merintih kau tahu Mirah tujuh tahun aku bersabar tujuh tahun lebih aku mempersetankan laki-laki lain malah-malah aku pernah bersumpah aku hanya mau dicama Eko seorang untuk dia keperawanan kuku pertahankan kau tidak tahu itu bukan Papa juga tidak Mama tidak Eko sendiri bahkan tidak pernah mengetahui sumpah yang kau ucapkan diam-diam disanubariku yang kuanggap kokoh dan cukup ampuh mempertahankannya Kukira Mira aku tak akan pernah rapuh tak akan pernah katakan itu pada orangtuaku dan bergilah gemetar Lolita menurutin ke pintu nyahlah Mira kau telah merenggut kesetiaan yang kudampakan sekian lama nyahlah sebelum aku mencabik-cabikmu dengar Miranti terpukau ia masih terpukau ketika sesaat kemudian Ibu Lolita menghampur masuk ke kamar meloncat ke tempat tidur memeluk anaknya kuat-kuat seraya menangis merata-perata apa yang kau katakan anakku ya Tuhan jangan katakan kau yang telah bersumpah sejahat itu jangan-jangan Miranti tidak tahu kapan ia meninggalkan rumah Lolita tahu-tahu saja ia telah duduk di jok belakang sebuah taksi yang sengaja dipesan oleh Bu Enda induk semangnya itu berusaha memperlihatkan senyum dan tatap mata seorang ibu yang bijaksana baru setelah Miranti tampak sedikit terang Bu Enda berujar apakah kau ingin kuantar pulang aku bermaksud belanja sebentar ke pasar kalau kau mau ikut bawalah aku kemana saja Bu kemana saja Miranti mendesak diri bagus aku sudah cemas kalau-kalau kau telah melupakan dirimu sendiri aku tak tahu bagaimana hubunganmu sebenarnya baik dengan Lolita maupun dengan Eko tetapi pun nasehatkanlah kau tengah mengandung pikirkanlah dirimu sendiri dan cabang bayimu yang sama-sama ditarimukan Bu Enda tersenyum manis lalu seolah melupakan sesuatu ia meralat ajakannya semula kalau tak salah tempat praktek Pak Subakyo tak jauh dari pasar selagi aku berbelanja apa salahnya kau konsultasi sebentar dengan dia kau begitu pucat begitu kurus dan dokter Subakyo pesan Eko Prasetyo sebelum meninggalkan Miranti beberapa waktu yang lalu mendadah terngiang-ngiang kembali jangan temui dia lagi temui lah dokter yang lain seorang dokter yang telah berpengalaman yang akan merawatmu sebagaimana ia telah merawat istri-istri hamil yang lain dengan wajar bukan menurut cara-cara kerja dokter Subakyo yang aneh itu Eko benar Subakyo yang aneh pil-pilnya yang aneh susu basi maru ramu-ramuan yang memualkan yang entah mengapa menimbulkan selera miranti yang gagil terhadap daging dan darah mentah miranti membasahi bibirnya yang kering ia tidak akan menemui dokter Subakyo tetapi bagaimana ia harus mengatakannya kepada Bu Enda dan ah ya mengapa cara mengajak Bu Enda untuk menyertainya menyertai miranti atau mengawasi tahukah mereka apa yang telah Eko dan miranti rencanakan semakin dekat ke pasar semakin gelisah miranti namun akhirnya pikiran dan cemerlang menjelma di otaknya yang puter ia menarik nafas panjang berusaha akar kitab tampak wajar ketika ia mendengus acu-acu aku pucat dan kurus ia memberanikan diri menatap mata induk semangnya yang terheran-heran oleh ucapannya kukira itu benar dan iya beberapa hari ini rambut korontok terus-terusan ibu tentunya berpura-pura ibu ingin mengatakan aku tanpa celedan menyadihkan astaga anakku apa yang kau bicarakan ini Bu Enda terkejut sebagai jawabannya miranti yang kini tersenyum manis ia telan kedukaannya di dalam hati lalu berkata lebih manis lagi aku senang ibu meningatkan keadaanku aku jadi malu sendiri pantas belakangan ini Rano kurang memperhatikan diriku tidak seperti biasanya ia begitu mesra kadang-kadang begitu bernafsu ah bu jangan tertawa aku cuma bermaksud menjelaskan bahwa aku ingin tampak cantik kembali ingin merayu Rano sebagai seorang mempelai wanita yang ketagihan miranti entah mengapa dapat tertawa oleh leluconya yang kasar itu lantas berkata dengan sungguh-sungguh jangan ke dokter subagio antarkan saja aku ke salon mendengar itu mau tidak mau Bu Enda tertawa anakku cantik katanya bernapas lega syukurlah kau telah menemukan dirimu sendiri sekarang jadi ke salon mau yang mana itu sudah lama tak masuk salon maklum si kutil itu suka cemberut katanya kakekku yang timpang tak akan pernah dapat di itu potong miranti seraya menuding kedepan dimana kebetulan tampak web salon yang cukup mentereng juga ia belum pernah ke salon ini dan sebelumnya cukup hati-hati memilih tempat perawatan kecantikan yang sesuai dengan seleranya tetapi sekarang Bu Enda menyuruh sopir berhenti di depan salon termaksud tetapi ia tidak langsung meninggalkan miranti begitu saja ia menunggu sampai pilihan miranti titipan dan anak semangnya itu siap-siap untuk dirawat dan ahli kecantikan yang menerimanya mengatakan akan makan tempo sekitar tiga jam untuk perawatan permulaan cukup lama di pasar aku paling-paling setengah jam aku akan segera menemani mu lagi anakku Bu Enda membeli bikin ranti dengan penuh kasih kau akan memesan apa meranti berpikir sebentar pura-pura saja dan menyebutkan satu dua keperluan dapur yang ia minta tolong diberikan input semangat dan dibayar nanti setiba di rumah ia kemudian duduk di kursi yang tersedia bersandar santai dengan mata terpecam seakan ingin tidur Bu Enda tersenung puas masuk kembali ke taksi dan meluncur ke pasar ia tidak membutuhkan setengah jam seperti yang ia katakan setelah membeli apa-apa yang dipesan miranti perempuan itu masuk ke toko perlengkapan anak-anak dan bayi ia keluarkan secari kertas pada pelayan toko dan membaca pesanannya ranjang bayi komplit keperluan bersalin komplit sejumlah popo kurita pakaian bayi ia membayar harga semua pesanan itu dan mengingatkan agar semuanya dikirimkan langsung ke alamat abu lahuba di perumahan yang terletak di atas bukit 10 menit sebelum waktu yang ia janjikan Bu Enda telah kembali ke salon ia tidak melihat miranti orang yang tadi merawat anak semangnya itu dengan sikap terang-terangan tersinggung menceritakan bahwa pekutu Bu Enda meninggalkan salon miranti langsung melepaskan diri dari kursi kelihatan kuku ketika mengatakan ada sesuatu yang penting ingin ia katakan pada Bu Enda kemudian tergoboh-goboh meninggalkan salon dan tak pernah kembali Bu Enda terhanya dan pucat seketika menit berikutnya ia telah terbang dengan taksi yang sama langsung ke atas bukit tiba di depan rumah abu lahuba ia turun dari taksi dengan wajah kecut dan sikap takut-takut lalu mengetuk pintu dengan tangan gemetar orangtua bertukuh tinggi besar berkulit hitam pekat dan berbulu tebal pada punggung tangannya itu yang membuka pintu wajahnya tampak datar dan dingin sebelum tamunya sempat mengatakan sesuatu aku telah berojar lebih dulu jadi ia berhasil minggak bukan Bu Enda mengangguk aku telah mencoba mengikuti jalan pikiran anak itu tetapi aku tidak begitu berhasil kata abu lahuba kecewa namun yang tampak tetap tenang-tenang saja ia melanjutkan dengan suara ketir jabang bayi yang ia kandung seperti berkomplot dengan dia kekuatan pikiran ibu dan bayi itu tidak dapat kutembus tetapi kau pulanglah kukira ia tak akan pergi jauh-jauh sebelum ia menutup pintu di depan batang hudungku Enda yang masih tetap diliputi perasaan bersalah abu lahuba sempat mendengus sudah kau pesan barang-barang yang kita perlukan abu lahuba buru wadi jaya tidak meliru dari salon miranti langsung naik taksi ke sebuah klinik bersalin milik swasta yang punya nama besar perawat jaga yang ia temui memberitahu bahwa dokter kepala klinik yang ingin ia temui baru saja selesai menolong kelahiran seorang bayi kembar dan saat itu tengah bersiap-siap untuk segera pulang miranti disuruh menunggu sebentar dan kemudian dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan sejuk dan menyenangkan susunan perabotanya dokter hasudungan masih muda belia ia menyambut miranti dengan ramah tamah dan gembira ketika miranti mengatakan alamat dokter itu ia peroleh dari ekoprasetior seorang sahabat lama kata hasudungan lalu dengan wajah berduka ia meneruskan sayang ia terlalu cepat pergi aku justru baru saja akan pergi melayat ah itu bisa ditunda ia menarik nafas sepanjang lalu nyonya tampaknya gugup dan ketakutan mengenai kandungan nyonya tentunya benar dokter ada kelainan Iya mari kita periksa sementara berbaring ceritakanlah apa saja yang nyonya anggap tidak pada tempatnya miranti menceritakan semuanya dengan bernafsu terkadang setengah menangis terkadang menggitir ketakutan dan paling akhir ia mencucurkan air mata ketika mengemukakan isi hatinya semuanya terlalu ganjir dan mengerikan dokter obat-obat yang lain dari biasa efek-efek yang membingungkan saya kira dokter saya tengah terperangkap suatu komplotan jahat atau saya mulai mengidap penyakit gila nyonya berlebihan jawab dokter menghibur miranti setelah selesai memeriksa kandungan pasiennya ia sendiri bingung dan bertanya tak percaya Anda katakan empat bulan empat atau lima dokter saya tak tahu pasti tetapi dokter berkata dengan susah payah anaknya tampaknya akan lahir dalam tempo satu atau dua hari lagi paling lambat empat hari prematur prematur miranti berubah bucat lebih dari itu hasudungan berpikir keras dan seperti teringat sesuatu ia bertanya dengan sungguh-sungguh kau katakan kau tinggal di atas bukit itu iya dokter dan yang merawatmu dokter subakyo benar hasudungan mengerutkan dahi kemudian ia memperlihatkan senyuman lama mempersilahkan miranti duduk kembali di tempat semua tunggulah sebentar ia berkata lalu keluar dari ruang periksa tak sampai lima menit kemudian ia telah kembali wajahnya telah cerah pula seperti semula dan senyuman lebarnya menyenangkan hati nyonya sehat dan kandungannya normal ia berujar tetapi sebelum kita mempersoalkannya lebih terperinci mengapa tidak kita bicarakan mengenai hal-hal yang lain misalnya mengenai keinginan nyonya untuk dirawat di klinik ini sampai bayinya nyonya lahir dan setelah itu Oh ya setelah itu apa yang dapat saya bantu dan mengenai suaminya Apakah harus kami beritahu jangan miranti mendengus takut tanpa memperlihatkan perasaan heran hasudungan mengaku saya mengerti katanya omong-omong bagaimana dengan kelahiran anak-anak nyonya sebelum ini miranti berusaha menceritakan secara ringkas tetapi dokter hasudungan terus saja bertanya ini itu sehingga cerita miranti berkembang menjadi panjang dan memakan tempo yang lama didengarkan oleh dokter hasudungan dengan tekun dan penuh perhatian kadang-kadang ia mencatat sesuatu di buku notasnya dan beberapa kali dengan halus ia mengalihkan persoalan tiap kali miranti mengingatkan aku ingin dirawat di sini tanpa seorang pun yang tahu lama-kelamaan dan miranti mulai curiga pembicaraan yang berlangsung tampaknya disengaja seperti mengulur-ulur waktu tetapi mengapa terhadap apa jawabannya muncullah hampir satu beberapa menit kemudian ketika pintu ruang prakdet dibuka orang dan kedalam ruangan itu berturut-turut mencuri dokter subakyo Rano suaminya dan Bu Enda sakit terkejut dan kecewa miranti terhanyak lunglek bersimbah keringat dingin ia diam saja tidak bereaksi ketika Bu Enda memeluknya dan pura-pura menangis terharu ketika berkata penuh sukacita aduh Hai kau membuat kami cemas syukur-syukur kau baik-baik saja aduh kau akan tertawa kalau keceritakan bagaimana marahnya pemilik saluran itu dan Rano memegang tangannya dan berpisah lembut bangunlah kita pulang ke rumah dan dokter subakyo menjabat tangan dokter hasudungan seraya berujar dengan ikhlas terima kasih kau menelpon kami pasienku tentu bercerita yang bukan-bukan benar tetapi biarlah biasa kalau orang sedang sok maklum baru saja ditinggal mati salah seorang keluarga dekat dengar-dengar anda juga kenal wartawan yang bernama Eko Prasetyo seakan lumpuh Miranti menurut saja ketika dibimbing suaminya dan Bu Enda menuju pintu keluar tetapi diambang pintu ia menemukan sisa-sisa semangatnya mengumpulkannya dengan susah payah lantas membalikkan tubuh menghadap lurus ke dokter hasudungan katanya memohon panik demi Tuhan tolonglah lepaskan aku dari manusia-manusia ini lantas ia menangis melolong-lolong merontak-rontak liar ketika bisa retrat no yang dibantu Bu Enda dan dokter subakyo masuk dengan paksa ke mobil yang menunggu di depan klinik dibawah pandangan mata beberapa orang suster pasien dan pengunjung yang terheran-heran dan kebingungan karena di dalam mobil ia masih terus saja berontak sambil menjerit-jerit setengah bila dokter subakyo menyentik lengan kirinya dengan hati-hati miranti jatuh tertidur dalam perjalanan pulang ke atas bukit tidur yang tersiksa tidur yang hambar kosong tanpa mimpi di klinik yang mereka tinggalkan seorang suster masuk ke ruang kerja dokter hasudungan ia meletakkan sesumlah bekas untuk ditandatangani dan sebelum keluar bertanya sambil lalu pasien tadi dokter apa yang terjadi dokter hasudungan terjengah lalu sambil tersenyum kejut ia meletakkan jari teluncuk dalam posisi miring pada cidaknya suster termelungu kemudian mangkuk-mangkuk mengerti ketika menandatangani berkas-berkas itu dokter hasudungan merasa telinganya gatal-gatal ia garuk-garuk bagian yang gatal itu belakang telinga hampir tertutup oleh rambutnya yang tebak dan bersinar-sinar oleh olesan minyak kelas satu tepat pada sebuah lingkaran samar-samar merah ke hitam-hitaman akhirnya miranti terbangun setelah mengalami serangkaian mimpi buruk yang sangat meniksa mula-mula terlihat warna hijau lumut luas dan samar-samar sehingga ia sempat berperasaan dirinya terperangkap di tengah rimba belantara tetapi ketika matanya menangkap bentuk lemari bagian dan jendela kaca yang tirinya tersingkap sadarlah ia warna tadi berasal dari wallpaper yang melapisi tembok kamar tidurnya ia memaling manakala ia menangkap gerakan halus di samping kirinya Hai Hei Mira ini aku Ratno seorang menyapa lembut penuh sayang Miranti mengerjad berulang-ulang lantas pandangan matanya menangkap segala sesuatu semakin jelas dan benarlah ia melihat suaminya Ratno bukan Ratno yang sempat menyiksanya dalam mimpi-mimpi buruk itu melainkan Ratnonya yang dulu Ratno yang penuh rasa cinta Ratno yang setia Ratno yang berusaha tetap melindunginya Ratno yang senantiasa menghiburnya demikau sayangku apapun akan kulakukan Ratno ia berbisik ketir ia Mira Ratno menggapai tangannya mengusapnya mesrak peluklah aku kekasih Ratno memeluknya dan Ratno mengecup bibir Miranti menguluknya berlama-lama sampai Miranti merasa sesak nafas dan Ratno menyadari ciuman panjang yang memabukkan itu sudah saatnya diakhiri kau baik-baik saja Ratno aku oh aku baik-baik saja Mira mata Ratno membesar justru aku harus mengajukan pertanyaan itu padamu rasanya sakit sekali Ratno miranti menarik nafas kemudian terpejam sakit sekali dan mengerikan luar biasa ia genggam tangan Ratno kuat-kuat tak ingin ditinggalkan terbaur dengan hasrat ingin dilindungi aku terombang ambing dalam menit-menit yang penuh kesengsaraan aku melihat beti Ratno menyambar perutku ah lalu-lalu diantara suara topan badai yang meriuh rendah aku merasa tubuhku terangkat tinggi terbang ke langit yang telah pekat yang menjepitku kuat-kuat sesuatu sesuatu bagai dipetot dari tubuhku kasar dan kejam kemudian kemudian rasanya aku melayang lagi terhempas jatuh ke bumi hancur berkeping-keping mimpimu sudah berakhir miraku ia ia berakhir sudah tetapi Ratno miranti menatap suaminya minta penjelasan mengapa rasanya begini pusing semuanya berputar-putar aku melihat banyak orang dengan wajah-wajah yang aneh penuh corat morat menyeringnya tertawa menari-nari liar tak terkendali kadang-kadang menjerit-jerit menyeramkan dan dan diantara mereka aku melihat kau Ratno melihat kau mengenakan topeng hitam bertarih bermoncong panjang mirip-mirip babi itu tidak benar bukan Ratno kau tidak ikut bersama mereka bukan kau tidak turut menari-nari di atas tubuhku yang hancur dan dan tentu saja tidak mirah Ratno memeluknya demikian rupa sehingga tubuh miranti setengah terangkat dari kasur kau sendiri bilang kau hanya bermimpi buruk saja Tunggu Ratno bisik miranti tajam miranti mencoba duduk dengan susah payah dan menahankan keberihan yang amat sangat seolah beberapa bagian tubuhnya diiris-iris milu akhirnya ia berhasil ia duduk dengan sikap waspada seolah seekor berinduk beruang yang mencium adanya bahaya mendekati sarang anak-anaknya aneh rasanya begitu ringan miranti bergidik seram lalu mengerang ada-ada sesuatu yang hilang wajah Ratno berubah pucat sekejap cuma wajahnya berubah wajar dan biasa kembali ketika miranti berpaling dan dua pasang mata mereka bertemu benarkah besis miranti ia mirah disini miranti merapa perutnya mula-mula ragu kemudian lebih mantap lebih keras menekan kosong rata tanpa isi ia gemetar berbetul dingin lalu apakah apakah dia dia sudah lahir ramah gagapnya kecet tak ada sahutan miranti mengawasi suaminya semakin kecut karena ia lihat Rano yang menderita ketika bayi pertama mereka laki-laki meninggal Rano yang putus asa ketika harus menerima kenyataan anak perempuan mereka akhirnya juga meninggal Hai Bunda Rano terkulelayu lehernya pakai patah dengan sorot mata hampa kehilangan semangat lalu miranti tahu seketika ia menjerit berbah terhempas bingsan dokter subagio menutup tasnya dengan tenang meski hatinya sedang tertekan sebelum berlalu matanya sempat mencuci lirik miranti yang duduk mematung di pojok tempat tidur wajah perempuan itu teramat sukar digambarkan kurus pucat dengan tulang-tulang pipi menonjol nyata garis-garis bibirnya yang begitu tajam seolah menguratkan penderitaan yang tidak kunjung habis mata terbuka nyala hampir tidak pernah berkedip dari tadi begitu kelam pudar dan mati subagio semakin terpegang belasan tahun yang silam sumpah kedokteran telah ia buang ketong sampah bersama botol-botol obat yang sudah tidak terpakai namun bagaimanapun subagio tetaplah seorang manusia biasa dengan segala kelemahan kelemahannya dua kali miranti menghadapi kematian anak-anaknya dan hari ini ia terpaksa menghadapkan miranti pada kematian yang ketiga meski menyatakan keguguran tidak dapat diartikan sama dengan menyatakan kematian subagio tetap yakin bahwa miranti ingin yang terakhir tetap hidup andai kata perempuan itu tahu subagio menelan ludah ia perlu istirahat itu juga katanya gundah pada Rano yang mengantarnya sampai ke pintu pil-pil yang kuberikan harus diminum subagio mengawasi miranti lagi lantas mengakhiri kalimatnya dengan suara ketir kalau ia mau sampai malam jatuh tak seputir pun pil yang diminum miranti jangan kampil seputir nasi atau bahkan setetes air pun tidak miranti seakan-akan telah menyatu dengan tempat tidurnya meraih penderitaan dan kesengsaraan agar tidak meninggalkannya begitu saja sendirian dalam kesepian Bu Enda tidak dapat mempujuknya bicara pakutil kehilangan humor-humornya yang biasa dan tetangga-tetangga lainnya begitu melihat miranti begitu memutuskan mundur teratur dan melupakan keinginan menyatakan simpati yang dalam wajar apabila Ratno Tano Dirja terperanjat tak kalah menjelang dini hari miranti membuka mulut juga apalagi kalimat pertama yang muncul adalah kalimat yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum dijawab Ratno besar miranti tanpa berpaling pada suaminya yang duduk dengan sabar mengawasinya dengan melupakan perasaan letih ngantuk dan kecewa Iya sayang Apakah sesungguhnya yang telah terjadi lama dengan jantung gedeba-gedebu baru Ratno dapat menyahut maksudmu semua omong kosong kalian itu kami ya subakyo Pak Kutil suami istri tetangga-tetangga dan kau tentu saja bukankah kau yang tadi siang lebih dulu mengatakan kita akan memulai kembali dari semula perkataanmu itu dapat kuartikan sebagai pernyataan harapan kita yang ketiga toh sia-sia juga Mira bukankah ia tidak mati bukan Ratno terkesima dengan 60 buntuk pada meremang susah payah ia menyembunyikan kaget dan kuatir yang melanda dirinya tiba-tiba lalu tergagam menyahuti dokter sudah bilang bahwa lagi-lagi miranti menukas tandas aku tanya kau Mira rasanya rasanya Ratno lebih baik mengingat melarikan diri kemana saja asal ia tidak diharuskan menjawab tuduhan itu mengapa kau berpikir yang bukan-bukan Hai aku memikirkan yang sebenarnya bahwa anakku masih hidup mustahil Mira naluriku mengatakan tidak naluri seorang Ibu Ratno bukan naluri seorang laki-laki yang mendadak kehilangan pendirian kau mencurigai aku Rano memperlihatkan wajah angker meski jauh dalam hati ia terpukul kalah mutlak aku bukan curiga jadi aku malah yakin kau Rano dengan komplotanmu telah membual yang bukan-bukan apa saja yang telah kalian cicalkan kebenaku bahwa aku sob begitu keluar dari rumah lola bahwa di mobil aku terhempas-hempas karena kematian ekor kemudian miranti menyerai dingin aku tiba-tiba seperti hilang ingatan bukannya pulang tapi minta diantarkan ke salon lucu bukan di tengah suasana berkabung justru aku pergi salon dan apalagi kegilaan yang kuperbuat atau seperti kalian buatkan miranti mengikil sesaat lalu entah setan apa yang merasuki diriku tahu-tahu saja aku melarikan diri dari salon sakit perut kata kalian eh ngual ingin muntah kemudian tercerembak biding diri jalan karena kegilaanku karena gerakanku yang tidak terkendali manis sekali bisa yang kalian bikin bikin rano miranti tersenyum tetapi senyuman itu sebenarnya tidak enak untuk dinikmati itu kenyataan Mira bantah Ratno kau keterlaluan kalau menyangka kami memperdayaimu kau kalian tidak saja memperdayakan aku kalian juga memotong bagian pisah yang lain bahwa Ratno ku yang manis dari salon aku langsung pergi ke klinik yang dikepalai dokter hasudungan ia menanyakan identitasku keluar sebentar menelpon lalu menemuiku lagi bicara panjang lebar mengulur-ulur waktu sampai kalian datang ataukah bagian kisah yang ini hanya sebuah mimpi buruk belaka Hai Mira Ratno maju mencoba merangkul miranti sebagai pertanda ia cukup bersabar dan mengerti perasaan istrinya tetapi miranti menjauh seolah berjijik baiklah Ratno mulai kesal kalau kau tak percaya Mari ku bantu kau pergi ke rumah terdekat kau dapat menelpon klinik itu atau barangkali ku bohong kau ke mobil dan kau langsung saja menemui dokter dokter apa tadi kau bilang miranti tersenyum mengecek semua sudah diatur bukan asudungan toh menelpon salah seorang dari kalian jadi mudah ditebak kalau aku bertanya ia akan bilang nyonya siapa nama nyonya tak terdatat sebagai pasien kami saya belum pernah melihatnya dan sebagainya dan sebagainya bibir miranti menggulat tajam apa yang sesungguhnya terjadi Rano dan anakku kalian apakan anakku anak itu mati Mira Iya iya ia masih hidup di dengarkan Rano mulai panik kau yang jah kau yang harus mendengarkan Rano dadaku sakit sekali ini coba-coba Raba lantas miranti merenggut pergelangan suaminya menekankan telapak tangan Rano kedadanya keras bukan susuku mengeras kau dengar susuku mengeras dan dengan menahan perih dan sengsara telapak tangan suaminya terus saja ia tekankan ia putar-putarkan begitu keras begitu kejam tanpa Rano yang terpesona sempat berpikir sempat menghampur tangannya lalu perlahan-lahan tetapi pasti bagian depan baju tidur miranti tepat pada bagian putih susunya terletak mulai lembab basah beberapa lama aku kalian buat tidak sadarkan diri Rano dan kapan anakku lahir kemarin dua hari yang lalu dimana ia sekarang dimana ia ingin menyusu anakku ingin menyusu miranti berteriak-teriak histeris menekankan telapak tangan suaminya menghampur keluar mengalir seperti anak sungai membasahi dadanya membasahi perutnya pinggangnya rahimnya bahwa aku kepadanya Rano kumohon bawa aku pada anakku aku dengan kepalanya ia terengkan ke kiri ke kanan ke kiri lagi lantas menjerit setengah hilang anakku menangis anakku minta disusui ya Tuhan Tuhan yang maha pengasih benar aku telah mengabekan engkau selama ini tetapi aku tetap percaya akan kekuatan dan kekuasaanmu yang besar bahwa aku kepada anakku Tuhan bahwa aku pada anakku Bu Endah pada saat itu menoleh kebuk bayi terbungkus dalam kantong tidur yang hangat wajah bayi yang merah itu tampak semakin merah dan dari mulutnya yang mongil terdengar ceritangis yang menyayat hati tiga orang perempuan lain di dekat bok ikut menoleh dua laki-laki di sudut ruangan tertekun keduanya menghentikan pekerjaan memaku topeng-topeng karet ke tembok langit-langit ruangan yang dihias dengan cat warna warmi berubah terang seolah ada sinar gaib yang memantul di ruangan yang remang-remang itu beri dia minum terdengar seseorang Bu Endah mencelupkan kapas kecangkir air hangat dan dengan kapas yang basah itu ia lepaskan air itu ke mulut bayi mulut mongil itu terbuka sekedar bergerak anak liar kemudian memuntahkan apa yang barusan ia cerna ia tidak mau dari tadi ia menolak kata Bu Endah putus asa ande susu putri si salah seorang perempuan dirkanya mengeluh susu kempot begitu mana bisa paling-paling yang mengujur tercuma keringat salah seorang dari laki-laki itu mencoba tertawa Hayo mengapa tidak kalian temui saja Pak Abu Iya benar Bu Endah mangkut-mangkut tolong awasi anak ini dan usahakan agar ia mau minum Bu Endah kemudian menjauhi bok berjalan melewati ruangan yang perabotannya telah disusun sedemikian rupa sehingga tanpa siap untuk menerima kehadiran puluhan orang tamu baru saja tangannya akan mengetuk sebuah pintu kayu besar tinggi dan bercat hitam sudah terdengar suara parau dari dalam masuk Bu Endah mendorong pintu begitu terbuka matanya tak dapat menangkap apapun di kamar yang ia akan masuki kecuali kegelapan yang memekat hitam terdengar suara tombol diputar dan lampu baca di sudut sebuah meja setinggi pinggang nyala redup namun cukup untuk menerangi sosok tubuh bekal yang saat itu duduk berbadan lemah lungle di tempat duduk kamar itu terasa bang hampa udara bukan sebuah tempat yang menyenangkan untuk dimasuki orang lain namun merupakan kamar abadi yang teramat disukai penghuninya Bu Endah melangkah masuk beberapa tindak anakku tidak mau minum benar wajah hitam dari kegelapan yang samar-samar itu berujar lembut benar Pak Abu jangan dipaksa tetapi tak seorangpun kalian yang sanggup mengatasi dia tak seorangpun bahkan juga tidak aku sendiri ayahnya apa yang harus kami berbuat susu ibunya abu lah hubapur wadijaya berkumamparo dari kegelapan ia menghendaki susu ibunya aku tak dapat menolaknya kalian apalagi jadi usahakan mendapatkan susu yang ia kehendaki tanpa kehadiran perempuan itu ingat baiklah seorang diri Bu Endah pulang ke rumahnya ia menemukan Pak Kutil suaminya setengah membungkuk di dekat pintu penghubung pavilion nguping cepat ia berdiri lalu berjalan berjingkat-jingkat mendekati istrinya yang baru masuk lantas berbisik cemas apa yang kita khawatirkan telah terjadi maksudmu ia tahu anaknya masih hidup Astaga coba dengarkan dari pavilion samar-samar berdengar suami istri muda anak semang mereka tengah bertengkar hebat seraya membantah anak mereka masih hidup dan marah oleh tuduhan-tuduhan istrinya rakno berteriak-teriak meminta agar tangannya dilepaskan sebaliknya miranti rupanya tetap menahan telapak tangan suaminya pada dadanya menekan dan memutar-mutarkannya makin keras sambil meratap histeri peraslah rakno peraslah dan persetan dimanapun anak itu berikanlah susu kupadanya sekarang juga di rumah Hindu Pak Kutil bertukar pandang dengan istrinya tunggu apalagi ia berbisik rendah sang istri manggut-manggut ia pergi ke dapur dan kembali dengan sebuah gelas borselin antik yang menghilat bersih setelah menatap suaminya ragu-ragu ia mendekati pintu penghubung lantas memberanikan diri untuk mengetuk pertengkaran di dalam terus saja berlangsung kemudian terdengar suara empasan keras disusun cerit tertahan miranti seketika itu juga tahu pintu penghubung tidak terkunci Bu Endah segera membukanya dan menerobos masuk ke pavilion berlari-lari memasuki kamar tidur anak semangnya Ragnol sedang terduduk lemas di pinggir tempat tidur dan miranti terpulai di lantai menangis Ya ampun Bu Endah pura-pura terkejut dan marah kau apakan miraku yang manis Ragnol Ragnol menoleh aku tak ia lepaskan sahutnya muak jadi utam parah Oh sampai begitu parah apa yang terjadi di sini apa yang terjadi miranti bergitim mengangkat kepalanya dan menata Bu Endah dengan marah tercampur cici kau tahu kau perempuan busuk terkutuk kau pasti tahu lihat apa di tanganmu bukan susupasi untuk kuisinya bukan gelas itu Oh Bu Endah terkesian tadinya memang akan kuisi minuman untukmu tetapi ketika aku dengar kuih miranti meludah ke lantai omongan setan katakan saja gelas itu ingin kau isi dengan susu lain susu segar susu murni susu seorang ibu air susu aku sendiri miranti Bu Endah buku Apakah kalian akan memukuliku sekarang miranti berdiri tegak ketika di belakangku Endah ia lihat Pak kutil mengintip kalian akan memaksaku rebah mengikatku kalau perlu aku membiuskup pulang demi Tuhan akan kuberitahu kalian semua anakku aku bersumpah tidak akan mau menerima apapun lewat tangan-tangan kalian yang kotor terkutuk demi Tuhan anakku hanya akan menerimanya dari putih susuku setengah jam berikutnya setelah Bu Endah pulang pergi dari rumahnya ke rumah abu lahubabur wadijaya berbicara dengan orang tua yang tampaknya tengah sekarat itu memberitahu itu sebentar kepada teman-temannya lalu pulang kembali ke rumah sementara teman-temannya yang lain pergi mengetuk pintu lain pintu rumah ia sendiri pergi menemui miranti lalu berkata dengan nada khawatir anakmu menunggu rumah tua itu tampak gelap-gelap saja dari luar demikian pula ruang depan yang pintunya terbuka untuk menerima sejumlah tamu-tamu semua sudah berusia lanjut mengenakan bagian berlente dengan berbagai corak dan warna kesukaan masing-masing untuk menunjukkan kebolehan diri bila saya nanti saling bercerita anakku yang senator itu ponakanku dicalonkan jadi menteri meski sudah tua begitu aku masih berpengaruh di kalangan atas istriku bermaksud membuka bank yang baru yang lebih besar kalian tahu apa usulku mengenai sistem pemerintahan dalam Kongres Partai yang akan datang miranti mengenali mereka sebagai tetangga-tetangganya yang semua tinggal di perbukitan itu tak bernafsu untuk membalas anggukan atau sabahan satu dua yang menyapa dan menekur ia segera masuk ke ruang dalam dibimbing Buenda kakinya kontek tetapi hatinya berapi-api suasana ruangan yang kontras dibanding ketika di luar sama sekali tidak menarik perhatiannya tidak pada banyaknya tamu tidak kepada hiasan-hiasan dinding yang ganjil patung-patung yang aneh lukisan yang serang lampu-lampu antik yang terang-benerang tidak juga pada pintu hitam yang tertutup berapa di salah satu tempur di belakangnya berjalan tertunduk rakno suaminya laki-laki ini telah gagal membujuk miranti agar ia mau menerima kenyataan ia telah bersusah payah menceritakan rencananya akan segera pindah dari atas bukit membangun rumah mewah di tanah mereka yang baru dan mungkin mampu melahirkan anak-anak yang lain kalau perlu memungut bayi dari rumah sakit asal mereka tetap bersatu saling cinta dan setia satu sama lain seperti dulu penuh pengertian dan mau menerima kekalahan tak sepatah pun istrinya menyahuti perempuan itu terus saja berjalan dengan kepala tegak sampai di rumah yang mereka duduk dan saat ini miranti tetap berjalan dengan kepala tegak langsung menuju sebuah bayi di tengah-tengah ruangan yang dibuat seperti mimbar beberapa langkah sebelum mencapai bok itu miranti tertekut dan berdoa dengan tulus tabahkan hatiku Tuhan dan tunjukkan aku jalan yang lurus langkah-langkah berikutnya begitu berat begitu menakutkan lalu ia melihatnya melihat bayinya yang merah yang mungil monto dan sehat terbungkus rapat dalam kantong tidur yang hangat dia hanya dapat melihat wajah bayi itu saja sampai sepatas leher selebihnya hanya terlihat topi yang menutupi kepala bayinya topi itu lebih panjang dan lebih menonjol dari topi bayi yang biasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak patut untuk diperlihatkan pada orang lain meskipun orang itu ibunya sendiri keajaiban lain muncul di sekeliling bok semacam cahaya gunung kepiru-piruan memantul pada gisi-gisi bok membuat warna kantong tidurnya seperti pelangi di senja hari cahaya itu tidak berasal dari cat gemerlap tidak pula dari sinar lampu melainkan mengambang begitu saja di sekeliling bayi seperti embun mengambang di permukaan rumputan miranti mengerjak terpejam lama sanu barinya menjerit ia anakku dan dalam kegelapan pandang yang hanya sekejap itu ia bukan melihat cahaya kuning kepiruan melainkan cahaya kilat cahaya petir yang menyambar-nyambar disertai hujan badai yang seperti dicurahkan dari langit ia dengar suara rano yang sayup-sayup tetapi yang ia lihat adalah gembaran sosok tubuh tinggi kekar hitam berbulu berkubu keras dengan tanduk gembar di kepala makhluk itu menindih tubuhnya di antar batu yang dingin lembab dan basah miranti gemetar masih dengan mata terpejam ia berbisi oleh aku melihat keseluruhan wujud anakku sepi menentak dalam ruangan yang penuh sesak oleh tamu-tamu itu semua orang saling bertukar pandang lalu bisikan paro terdengar di telinga Bu Enda melihatkan padanya Bu Enda mengangkutkan kepala demi kau pahabu ia menjawab sama lalu membungkuk kantong tidur anak itu ia lepaskan kancing-kancingnya demikian pula selimut pakaian dan topi bayi itu diam tidak memperlihatkan protes tidak menangis justru mulutnya yang merah mengil tersenyum dan sepasang matanya bersinar-sinar hidup memang bukan orang yang menelanjanginya melainkan orang yang tegak dengan kunggung lurus dan mata terpecam orang itu miranti merasakan guncangan yang dasar di jantungnya ia hampir lumpuh dan pasti jatuh kalau tidak berpegang pada bagian atas isi-isi bok dan bertanya dalam bisikan diri sudah Bu Enda mengangkut sadar anggukannya sudah ingin memangkunya ya semua yang hadir serempak berdiri tegak dari kursinya yang tengah berjalan menatap tertekun yang sibuk mendengarkan minuman meletakkan kaki lalu berputar menghadap mimbar pintu hitam di sudut dinding ruangan pelan-pelan terbuka memacarkan bau aneh namun tanpa sesuatu keluar lewat pintu terbuka itu untuk memperlihatkan bahwa ia juga hadir di antara mereka semua perlu kuban tunak merah isikan ramah Bu Enda menggugah miranti tidak terima kasih sahut miranti seraya mengumpulkan kekuatannya ia meluruskan punggung lalu pelan-pelan mengembangkan kedua lengan ke depan siap menerima bayinya sesaat ia hanya merasakan tubuh kecil berkulit halus hangat dan menyenangkan ada kelihatan samar-samar lalu erangan mirih lembut menggetarkan miranti membuka matanya sedikit tunggu menatap benar yang ia tatap adalah sesosok tubuh bayi mengil merah dan montok sehat tetapi ada bulu-bulu pirang yang samar-samar di seluruh permukaan kulit tangan-tangannya gemuk tetapi tiap tangan tidak berjari lima melainkan berjari tepatnya berkuku tunggal demikian pula kedua kakinya telinganya begitu lucu dan manis tetapi tak jauh dari tiap telinga itu mencuat daging-daging berkulit keras menyembul kemerahan di antara leleh rambutnya yang hitam pekat bagai lolos jantung miranti seketika matanya nanak ia ingin menjerit ingin melemparkan bayi itu sesaat itu juga tetapi mendadak putih susunya mengelas pada saat bersamaan sepasang mata bayi itu menatapnya begitu lemah begitu tidak berdaya bayi itu seakan minta dilindungi dan satu-satunya yang dapat melindungi dirinya dari tangan-tangan kotor yang terkutuk hanyalah ibu kandungnya mulutnya yang merah mengil terbuka sedikit lantas terdengar suara erang ayang lembut liri dan menyedihkan erangan seorang anak telanjang yang terperangkap di tengah derasnya hujan anakku miranti mendesah penuh iba sekena perasaan takut dan mengeri lenyap dalam satu tarikan nafas ketika ia sebutkan perkataan yang menentuh itu lalu dengan sekenap kasih sayang seorang ibu bayi itu ia dekat mulut mongimnya didekatkan ke puting susunya sendiri tak ubahnya pengelana sengsara yang terdampar lebih di tengah gurun bayi itu merauk air susu ibunya dengan ragus kecola aneh penuh besona nikmat dan menyenangkan menjalani tubuh miranti di setiap detik yang terlalu selama bayinya menyusu dengan kedua lengannya yang kecil dan bentuknya aneh itu tampak mendekat susu sang ibu erang kuat tak mau dilepaskan pagi itu lidah matahari menerobos masuk lewat ventilasi jendela menjilati wajah-wajah kaku dan dingin di ruang tengah rumah tua itu tidak seorang pun yang bergerak tidak satupun suara yang terdengar kecuali bunyi mulut kecil mendecap-decap menikmati air susu ibunya sesekali diselanglahan nafas bahagia sang ibu betapa tidak dalam kesunyian yang mencekam itu jiwanya telah memohon petunjuk apapun yang kau kehendaki akan kulakukan demi anakku yang penguasa seluruh alam dan seolah mendengar jawaban yang kalaulah seorang nabi tentulah berupa sebuah wahyu miranti manggut-manggut puas seraya berbisik di hati Yahya aku tak akan berpisah dengan anakku tak seorangpun dari makhluk-makhluk terkutuk di rumah ini boleh menjamaknya kemudian ia berputar menghadap semua yang hadir sekilas senyuman ramah dan manis bermain di bibirnya yang pucat dengan baik itu melihat dalam pelukannya ia tiba-tiba memperoleh kekuatan gaib dan tahu apa yang harus ia berbuat ia tidak memandang suaminya seujung rambut pun ia langsung menghadap lurus ke arah pintu hitam yang sudah terbuka itu seolah ia menyadari ada sesuatu yang mengawasinya dari sana lalu ia berkata hati-hati bayiku membutuhkan cahaya matahari dari kegelapan kamar itu terdengar erangan lemah tunggu aku belum tidak baik tak dapat menunggu jawab miranti teguh bagaimanapun aku berhak karena aku adalah ibunya tetapi waktuku telah tiba aku akan mati dan dia penggantiku pewarisku penerus keturunan dan kekuasaanku harus ada di dekatku keluarlah temui dia miranti memberanikan diri tak ada sahutan semua yang hadir menatap ke pintu dari kegelapan di dalamnya terasa kesunggian yang mengerikan kesunggian yang hanya dapat kau temukan di liang kubur kemudian disertai helahan nafas berat dan tertahan-tahan terdengar suara dari tempat tidur di susu langkah-langkah kaki satu-satu tertekun-tekun sebuah tangan hitam menggapai pendul pintu terdengar suara tadi menyeret sesosok tubuh berat lalu abu lahubabur wadijaya muncul di hadapan semua orang jelas ia berusaha mati-matian agar tampak pokok dan berwibawa berdiri tegak ke karting di hitam dengan sepasang mata menyorot merah melembangkan api neraka di setiap langkahnya terjadi perubahan yang nyata pada penampilannya kulitnya yang hitam tersembunyi di balik bagian tidur penampilan wajar dan tidak asing dari seorang laki-laki tua yang keletihan apabila kedua lengannya tidak ditumbuhi bulu-bulu hitam dan ujung lengan itu seolah membentuk kepalan padahal itu adalah kuku tunggal dari makhluk yang disebut kuda kakinya tidak beralas tentu saja karena kaki kuda kalaupun punya atas adalah apa yang disebut ladam dan abu lahubah tidak memelukkan ladam kuda untuk berjalan mendekati miranti dan anak yang akan melarisi segala yang ia miliki miranti membelalak sebentar kemudian mundur ke pintu biarkan aku dan anakku pergi sendirian ia berbisik parau ayahnya harus ikut besah abu lahubah hampir seribu tahun aku menunggu kini setelah dia lahir aku harus pergi seperti orang-orang sebelum aku juga telah pergi dan kau tidak berhak perempuan kalau kau ingin mendampingi sebagai ibunya kau boleh berdiri di dekatku dan biarkan aku yang memangku anak itu dibawah karunia matahari aku lahubah melompat ke depan tetapi ia segera terhumbalang jatuh tercerempak di lantai bumi mendadak terkoncang dan diluar matahari seakan telah keliru memilih waktu sehingga tanpa dapat ditahan tahu-tahu telah menyembunyikan diri di balik awan pekat mendung yang hitam legang yang tahu-tahu muncul entah dari mana ketika abu lahubah mampu berdiri miranti telah mencapai pintu keluar tahan dia teriak abu paru kepada orang-orang belakangnya tidak ada yang bergerak semua diam mematung Tuhan tidak menghendaki mereka menjamah anakku cerit miranti perempuan tunggu tidak guru menggelegar lagi di langit kelam petir menyambar dari selatan disusul tihupan angin badai sehingga miranti terpaksa setengah merangkang ketika berlari-lari menuju bibir bukit ke arah tumpukan batu-batu hitam yang menculang sama rendalam kegelapan tiba di sana hujan deras pun jatuh dengan putir-putir sebesar keribir perlihatkan kekuasaanmu Tuhan miranti tegak di altar berteriak lantang kelangit kelam berhujan semakin keras guru menggelegar semakin keras bumi terguncang-guncang seolah mahluk penunggu bumi yang selama ini tidur mendadak bangkit untuk mengetahui siapa yang mengusiknya semakin banyak pula petir yang menyambar sebuah pohon besar terhumbalang hangus menimpa rumah di dekatnya rumah itu terbakar dalam sekejap api neraka menjelatian kemari menggapai apa saja yang terjamak menelan habis sehingga daerah perumahan di atas bukit dari kejauhan tampak seperti puncak gunung berapi yang menyempurkan lahar berwarna merah kuning diri berkilauan setelah sekian ribu tahun alam tiba-tiba mengamuk dengan marah beberapa hari kemudian udara bat begitu cerah menyenangkan matahari menjelati pinggiran sebuah kota dimana pernah bukit terpencil yang telah berdiri selama ratusan tahun seakan boyah dan ini ambruk seperti puing-puing bangunan berfondasi lemah di landa gempa yang dasar getaran gempa menurut jawatan yang berwenang menunjukkan 6,7 skala Richter pelasan desa-desa di dekatnya ikut hancur dan sebagian penduduk kota terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang rusak korban jiwa mencapai ratusan orang dan penghuni perumahan bukit tak satupun yang tinggal hidup jauh di bawah bukit air sungai mengalir tenang benih berkilau-kilauan seorang penduduk desa yang tengah memancing tertekun mendengar rengek tangis bayi orang itu sebenarnya tengah gundah kulana karena rumah dan ladangnya yang hancur dengan memancing dia berharap pancingnya tersangkut kopor penuh berisi uang istrinya yang setengah gila menunggu di tengah-tengah poin beruntuhan rumah mereka dan istrinya itu juga berharap suaminya pulang membawa harta karun yang terseret arus dari rentuhan perumahan mewah di atas bukit terkesima ia lemparkan pancingnya ia kemudian mendekati semak pendukar yang dilanda reruntuhan batu karang tercium bau busuk yang membuatnya takut tetapi setelah melihat sesosok tubuh kecil mumil telanjang menyedihkan dalam pelungkan mayat seorang perempuan hatinya tergugah cerita ngis bayi itu berhenti ketika orang itu mendekat enak ia menegur apa kerjamu disini bayi yang normal bersih kemudian sehat diri tersenyum inilah rupanya yang ditunggu istrinya selama ini Terima kasih telah menonton